musik 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 oke guys welcome back to my channel sekarang gue lagi ada di dek 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 sama temen-temen gue lagi reunian jadi masuk kesini tuh bayar 10 ribu yang ini tuh bisa di jadi alat pembayaran gitu gue beli apa pake ini, ini masih bisa sih bisa dipake itu lagi foto teman 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 jadi kayak gini backgroundnya guys disini sih rame jadi kita ke break tuh seperti ini bentuknya kayak gini dan kita lihat dia ala ala kayak gini sih guys skill ini juga pemandangan banget teman teman gue ini sibuk orang orang super sibuk jadi susah banget gue kumpul ini disini kalau mau foto harus antri guys soalnya ke bawahnya oke oke cari tempat ini dulu guys oh ini ada santa supaya ini kita bisa ke bawah sih kalau gak ada penting lagi ini sopi guys dia kalau di bawah kan enak banget kalau di sini sopi kalau ada art buat main Oke nanti kita review pesan makanannya Hai hari ini kita lagi jalan-jalan ke daerah Dago Sempatan banget nih kumpul-kumpul sama temen-temen Selain kita jarang banget ketemu, sibukan masing-masing Nah akhirnya hari ini kita sempat bawa jalan-jalan Ya sekarang kita ada di Dago Bakery Ya betul, betul Nah ini pemilik vlognya yang kita bajak Ini sekolah ribu gak ya? Jadi hari ini kita mau ngebajak vlognya Venice Tanitan Jadi edisi spesial Cuman gue dan Eva Venice Tanita gak boleh ada Sebenernya disini tuh tempatnya asik banget buat motret Cuman penuh banget deh kita Tunggu, tunggu, tunggu Sebelum lu jelasin lebih banyak Ya nih ada satu orang yang dari tadi diem aja nih Pas gak? Pas dong Oke Halo Nah ini juga salah satu temen kita nih Yang ada disini Yang udah nikah dia udah laku udah nikah udah punya anak satu Cuman kita-kita masih single gitu Cuman kita masih cintai kebebasan sih Kau yang mau daftarkan Yang mau daftarkan Yang mau daftarkan Yang mau daftarkan Nomor di balik ini Nanti dikasih nomornya ada di bawah vlog ini ya Oke keterangan lebih lanjut bisa dihubungi Oke oke Terus tadi gimana gimana? Ya tadi kan Gue udah bilang kan Tempat disini sebenernya Kayak wisata foto gitu sih Cuman karena tempatnya kecil Terus ini juga gak ada yang Maksudnya gak dapet tugas yang biar ganti ya gantian gitu fotonya Jadi Tumplak satu tempat Jadinya ini foto Kayak banget Padahal agak susah ya Agak susah ya Kalau mau lu ngambil foto lu ya Jadi lu harus Antri tuh kayak mereka tuh ya Iya Nah ini nih Ada satu Apa Grup Grup ya Coba gimana tadi ceritanya? Itu foto terus 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 Gak bisa Gak bisa Mau gantian juga Kayaknya dia udah Ngebajak satu tempat Kita mau antri juga Kita udah tungguin Dia masih Santai aja Gitu gitu Akhirnya dia turun juga Ya Jadi kayaknya kurang organize gitu ya Kalau misalnya kita mau foto disini ya Harusnya sih ada Mungkin ada Ketugas lah yang organize ya Apa Bisa antri gitu satu-satu Jadi pertama Kualitas fotonya bagus Kan sayang banget tempat udah keren gitu ya Tapi eh fotonya bocor Kalau misalnya Gua pikir kan Sekarang kalau foto bagus Terus lu post Instagram Itu kan menarik perhatian orang Supaya dapet lebih banyak lagi kalangan That's right Foto nya bocor Jadi kurang lah Ya bener-bener Jadi kalau di review nih tempat ini Kira-kira berapa nih Karena kita belum makanannya sih ya Tempatnya doang Gua kasih nilai 7,5 7,5 Oke kalau dari gua Ya so-so lah 7,5 juga Nah gimana nih yang punya vlog Kalau gua kan habis dari Jepang Jadi kalau Kenapa sih lah Kenapa sih Expetasinya kan ke sini tuh jadi gimana gitu Soalnya kan di Jepang lebih bagus Enggak juga sih Indonesia, Thailand Negara kalian guys Ya Jadi di sini sih Dibandingkan yang Gua kan sudah survei ke sebelah sana Ke sebelah sana Di sini itu Oke lah Gua kasih nilai 8 lah Untuk foto-foto So banyak foto-foto yang Yang apa namanya Yang beda gitu Dari tempat-tempat lain Tempat-tempat lain kan Hanya itu Kalo sih alamnya doang Oh di sini kan ada Kayak ada Apanya ini namanya Foto-foto Si tempat-tempatnya yang Oke gitu Jadi Kata gua lebih oke Si di sini Cuman Dia ya itu Bayarnya dia Bayar Rp10.000 Kalo tempat lain Ini gratis Masuknya Cuman di sini dia Rp10.000 Tapi ini bisa Jadi alat pembayaran Rp10.000 ini Bisa dibeliin minum Dan es krim gitu guys Oke Nah kalo ini nih Review tempat ini berapa? Review tempatnya Karena belum makan Dan sudah kekenyangan Tapi tempatnya lumayan lah Cuma penuh Dan panas Reviewnya Jadi berapa Kira-kira angkanya 6,7 lah ya Bagus banget ya Bagus banget ya Pasna weci Nah Kalo guru gitu ya Kita tuh ngasih yang standar gitu Kalo ini gak lulus HKM ini kayaknya ya Gurunya emang agak killer gitu dia Jadi mau jadi guru Sekarang tuh kita Mau cobain makanannya Ya gue sih pengasaran teman Cireng ya Oke Jadi tadi tuh kita Jadi kita tuh Coba cari cireng ya guys So Sekarang kita juga mau nyari cireng kayaknya ya Begini ya Cireng kan kayaknya nih isinya banyak Dan kita bisa buat Eee Apa sharing lah ya Hmm Ya ya Kalo ini mau pesen apa? Eee Kopi Soalnya aku di pagi buat kopi Aku tuh orangnya anak kopi banget Jadi harus cobain kopi deh Coba tau enak Oke Kalo yang ini Kalo aku mau cari bir lagi Padahal tadi minum teguk aja udah pusing ya kepalanya Gak apa-gak apa Oke Ini menu aja ya Harganya sih Keliatan gak sih? Standar lah ya Kalo menurut gue artinya Semoga keliatan dan gak blur ya Semoga ya Semoga ya Mudah-mudahan Eee Harga standar Tapi rasanya Eee Tiba-tiba Tiba-tiba Kameranya Mendengar Hahaha Karena Ada sesuatu yang Mengubah-ubah posisi kamera Oke Semoga sih Harganya standar Tapi rasanya gak standar Iya Yuk Balik lagi nanti kita pesen dulu ya Siap Oke Sama gue Pembajakan dimulai kembalik Hai Nah Balik lagi juga sama temen gue Tiba Oke nih Sekarang kita akan mulai review makanan No 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 Minuman Yang pertama keluar tuh minuman Jadi kita tadi udah pesen beberapa makanan juga ya Jadi kita mau review minuman yang udah kita pesen ya Di sini ada apa? Coba sebutin dulu Kalo gue sih pesennya tadi yogurt cocona Oke Harganya berapa harganya? 28 ribu Oke Cuman gak tau sih sama teks Sama teks Sekitar 30 ribuan lah ya Pokoknya 28 ribu tuh belum sama PPN ya Oke Sekarang Yang sebelah sini Ada apa nih? Halo Aku mah pesen yang biasa aja Liatin ada indego bakerynya Menangin di situ lah Lemon squash Lemon squashnya Lada mahal sih 30 ribu Berarti 33 ribu Iya Kita coba rasanya Nanti dulu nanti Nanti dulu nanti Sabar 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 Jadi kalo gue ini rainbow squash Jadi dia di sini seperti rainbow Padahal cuman merah sama orange doang sih Berarti biru Iya harganya sama 30 ribu Standar minuman 30 ribu sih Oke Halo gue sendiri Gue belinya sky blue Tapi udah gue aduk-aduk Jadi ya pokoknya warnanya biru lah ya Kayak langit gitu ya Makanya disebutnya sky blue kali ya Oke Sekarang kita akan review rasanya nih Ya mulai dari siapa ya Oh tadi deh Yang tadi udah Enggak yang tadi udah bilang Rasanya dulu ya Oke Yang tadi mau bilang coba Oke oke Dari ini aja dulu deh Yogurt Oke Gue pesen yogurt coconut Sebenernya disini kalo dilihat Coconutnya ada sih Coconut Cuman kayaknya Coconutnya bukan coconut asli ya Gue gak ngerti Tapi kayak udah diserut gitu Kok Gak kayak Makanya Nah Gue mau review ya Sekarangnya Gue pikir Tadinya kenapa gue pesen ini Gue pikir Yogurtnya tuh bener-bener Bener-bener full yogurt gitu Oke Tapi ternyata Yogurtnya cuman yang Mungkin cuman 2 sendok Cuman es batu Jadi lu beli 28 ribu tuh beli es batu oke Betul sekali Ya Agil kecewa sih sama minumannya ya Oke Coba Tapi kalo dengan harga segini ya Kalo full yogurt kayaknya bakal lebih mahal Rugi kali ya Rugi That's why kenapa dia kasihnya es batu dan yogurtnya cuman dikit Oke Jadi kalo menurut lu Dengan harga segitu nilainya berapa nih? Ya rasa 7 lah Rasa 7 Harga? Harga Ya 7 juga lah Standar lah segitu Oke jadi averagenya 7 Oke sekarang nih Sekarang kita minum Minuman standar sih lemon sauce tapi kita cobain dulu ya Cobain dulu Gimana rasanya? Kurang Kurang Banyak apa barang apa? Kurang lemonnya Oke berarti dari Udah Oke Yang dibawa mah dua tuh coy Udah diaduk Berarti dari tadi kita beli es batu guys Asli Lemonnya gak kerasa Gak kerasa? Kerasa es batu dan soda Dan soda Oke Jadi kalo menurut lu review Apa ini namanya lemon sauce ini berapa nih? 6,7 6,7 Harga? 6,7 Oke Average? 6,7 Oke sekarang yang ini Rainbow Tau kan Iya Memang pasti jadi kayak gini Kayak sih Kayak grinting Kayak grinting Ocha Berarti jangan liat dari luar Yang pertama kan udah liat ada warna-warna Sekarang kalo gua udah aduk ini kayak gini Kayak lebih ke grinting Cingcow gitu Cuman Pas dimakan sih Minum kelas Walaupun banyak esnya gak apa-apa Karena lagi haus gini kan Emang gua butuh yang segar es kayak gitu Terus Rasanya gimana? Rasanya tuh ya Cingcow Yang namanya rainbow ya Berbagai macam Apa gitu? Orange Atau Strawberry Gak ada strawberry Orange Ada apa ya? Merah-merah strawberry Gak ada strawberry Gak ada strawberry Gak ada strawberry Oke jadi terjadi perdebatan Karena mereka bilang Yang satu bilang ada strawberry nya Yang satu bilang gak ada strawberry Tapi dia sebutin strawberry Gak apa-apa Gak apa-apa Itu musik kadang ya Oh Dia bilang semua strawberry ya Wow Jadi rasanya ya beruca kita rasanya sih Oke Oke Harga 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 Standar sih Standar Cafe sih Kayak gitu Jadi gua maklumin aja sih Berapa? 8 Oke Jadi average 8 Oke Ini ya 8 ya Yang ini 6,7 Udah habis Hampir habis Ini 7 Oke Nah sekarang Minuman gua udah habis Ini gua nih Namanya Sky blue Blue sky I don't know Oh No Hahaha Kenceng banget Oke Ada noise masuk ya Oke Kalo gua Gua gak tau nih rasanya Coba gua cobain dulu ya Ya oke sih Jadi dia ada asem-asemnya gitu Sejar ya? Ya asem-asemnya gitu Tapi kalo lu kata gua sih Ini kebanyakan lemonnya Maka kuai Bikinnya sebatu Lemon Terus gua gak ngerti nih Yang biru-biru ininya apa Ini tuh Pepsi Blue Ada rasa soda gak? Ada rasa soda Tapi Sodanya tuh gak kerasa Jadi cuma kerasa lemon sama soda doang gitu Ya kan? Tentu kan? Ya tapi oke lah Oh oke Dengan harga sekitar 30 ribuan Minuman yang kayak gini Oke lah Tapi kalo untuk rasa Kayaknya gua kasih 7,5 kali ya 7,5 Terus harga 7 Jadi kalo gua mungkin average nya 7,2 kali Ya Ya Oke Sebentar lagi Ada makannya Makanannya udah mulai pada dateng Nanti kita review Oke Ini pembahannya Cireng Bandung Oke Nanti kita review Kita nunggu semua makanannya dateng dulu Biar sekalian Oke Bye-bye Lagi sama kita Ada yang lagi instastory gitu Hai Oke Oke Sekarang Sekarang kita mau review Makanannya Jadi udah makanannya udah udah dateng juga nih So Kita mau coba review Mulai dari Cireng kali ya Kita pesen apa aja sih tadi Cireng ya Pertama Cireng nih Ini Cirengnya nih Tipis-tipis banget gue Coba liat dari sininya tipis banget Ya ini Cirengnya ada 11 biji Nah Cirengnya ada 11 biji Harganya Rp25.000 Tapi belum tax Ya sekitar Sekitar Rp30.000 lah ya Rp30.000 lah ya Oke Ini yang pertama Terus yang kedua ada Pizza 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 Keju Pizza Keju Carbonara Oke Ini harganya berapa ya Harganya Rp60.000 ya Rp60.000 Rp60.000 Baik Rp70.000 lah Oke Rp70.000-an lah ya Oke Nah Sebelum Itu kita mau cobain dulu nih ya Nah kayaknya kita lebih baik Cobain dulu Cirengnya Terus nanti kita kasih Review-nya ya Dari penampilannya Cirengnya masih basah-basah gimana gitu ya Iya Kurang kering Jadi keliatan minyaknya Atau emang Cirengnya yang gitu gitu ya Soalnya emang isin ada berbagai jenis Cireng Gue ini Cirengnya tipis Cireng banget ya Eh betul gak Cirengnya gue pernah makan Di suatu tempat juga Bukan di sini gitu ya Cirengnya tuh gendut-gendut Terus warnanya putih Kalau ini kan lebih kuning-kuning gitu Jadi beda-beda ini ya Beda Cireng Ini kita ada bumbu rujaknya Ya mungkin di kota-kota lain gak ada Masa sih Bumbu rujaknya Bumbu rujaknya Ambok kue Iya gak sih Kayak cak kue kali ya Kayak bumbu cak kue tau gak Bumbu ambok kue tuh Kenyel-kenyelnya tuh kayak Bumbu ambok kue gitu Nah gimana rasanya Gimana makan Dari mukanya sih Ya ini kayaknya agak-agak nih Cuman Kita tanya aja deh Karena saya orang Bandung Saya bisa temukan Cireng Jauh 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 Lebih enak Dari ini tapi harganya jauh 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 lebih murah Jadi kalau untuk orang luar kota sih mungkin oke lah ya Buat saya kapus kayaknya 6,7 Oke nah ini cobain Sekarang giliran gue yang coba ya Mas Mata saw tuh Kirengnya agak karakas Terus minyaknya banyak And then bumbunya tuh And then bumbunya tuh Padas enggak Guri enggak Lebih kayak ke mandi segitu Oke Jadi Kurang lah ya Kalau menurut gue dengan harga segini Asal segini Mau banget lah Berarti reviewnya angkanya berapa? 6,5 kali ini 6,5 Oke turun ya Tadi 6,7 Sekarang 6,5 Oke Silahkan cobain Oke gue nyoba ya Cirengnya Celap 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 Oke Silah cobain Karena gue suka manis Karena gue sih enak Oke Ini paling beda sendiri nih reviewnya Iya karena gue suka Cuka manis Jadi bumbunya enak Tapi cirengnya sih emang agak-agak awap gitu Agak Terima kasih tapi Karena kebantu oleh bumbu Tujuh lah gue Wow Wow Tujuh 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 Gantian Oke Biliran Biliran Nah Sekarang gue nyobain ya Yes Ini cirengnya tipis Terus Kayak Teras gitu Keliatannya Keliatannya udah Teras 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 Terus banget Dengin Rasanya Bumbunya aneh ya Bumbunya kayak bumbu cakwe gitu Cakwe man-mang Terus Terus Cirengnya Engga Penyal Pinggir-pinggirnya keras gitu Susah digigit Jadi kayaknya kasihan kalo nenek-nenek beli ini Sini banget Makanin Jadi Buat uah 6,35 lah Oke Nah Jadi kayaknya kita harus cobain juga Fitza nih Dengan cara yang mudah Hari ini Kita pesannya cuma 2 makanan nih Karena kebetulan Kita udah makan berat dulu ya Tanya-tanya sebelum kesini Emang Kita sengaja datang kesini Cuma buat semal-semil cantik gitu Cuma Makanya kita Apa Pesannya gak terlalu banyak juga Nah Menu yang kedua yang kita pesen adalah Lu kurang atas Iya Gitu Oke Ini gak keliatan gak? Ini kan begini nih Nah gitu Oke Maaf ya Kamen-memennya kurang profesional Kurang profesional Nah Menu yang kedua yang akan kita coba adalah Pizza Pizza keju Oke First slice Lalu cek it Gue sih gak kebayang ya Ini keju Terus atasnya keju lagi Jadi itu sebenernya enek kayaknya Ya Tapi Beda kali ya Kalo Gue sebagai pecinta keju Gue harus wajib banget kayaknya Baiknya Nah nanti akan gue review ya Sebagai pecinta keju Oke berapa nih Kalo gue sih gak terlalu suka keju lah Gue so-so lah Kejunya bisa makan lah Nah Nanti kita juga punya Orang yang gak suka keju Iya Jadi kita akan review dari Apa Tipel-tipel orang yang berbeda Iya Oke Kayak yang suka keju dulu nih Gue coba dulu ya Ini lu suka kejunya mutlak ya Iya Ya Suka yang kejunya mutlak Lu suka kalo yang pegang kamera nih suka kejunya mutlak gak Biasa Biasa Tapi dia bisa makan keju Kalo gue Keju tuh agak enek gitu sebenernya Tapi gue bisa makan Nah ada satu orang yang gak suka keju Nanti kita akan Oke Sekarang gue review Gigitan pertama Itu kejunya langsung kerasa banget Ya Namanya juga Keju Ada aja yang kejunya Keju KW Kalo ini kejunya asli kayaknya Ya jadi gue sebagai pecinta keju Begitu gigitan pertama Gue nilai ini enak Ya kejunya kerasa banget Terus yang kedua yang paling penting Rotenya itu gak keras Ya biasanya kalo roti keras Gue udah paling males dia makannya Ya berhubungin nih Kejunya juga lumayan banyak Kejunya kerasa banget Dan si rotinya gak keras Pinggirannya juga Gue udah coba gigit tadi Pinggirannya itu gak keras sama sekali Ya jadi Pizza ini gue kasih nilai 8 Wah Oke Sekarang gue nih Buat orang yang mungkin Ya bisa makan keju Tapi kalo makan keju banyak-banyak Kayaknya emak Oke Gue akan coba ya Gue sih gak kebayang ya Ini udah keju Ini udah keju Kayaknya ini udah keju Terus atasnya keju lagi Wah Gak tau deh rasanya gimana Oke Cua ya Semua yang dimakan sama si Yanti Keras ya Keliatannya ya Oke Keju banget Keju banget Bener-bener keju Kayaknya kalo gue Makan satu atau dua Salisannya cukup Emang enak banget Kalo kebanyakan Bakal enak banget Tapi Sama kayak ribunya ya Pak tadi Rotinya gak Gak keras Tapi kejunya terluka Jadi gue taruh di meja cireng ya Kalo gak beres eating Kita makan kejunya pernah Kita emang gak pernah buang-buang makan Dan Dan Sisanya terkas Teksturnya enak Terus Atau mungkin karena memang ini Masih panas juga sih Jadi Jadi kita Makannya masih panas Jadi Tapi kalo untuk dibilang keju Ya dia gak Gak bohongan gitu Gak bohong-bohongan Kan ada tuh yang bilang keju Tapi Kejunya apa Rasanya apa Tapi kalo ini bener sih Keju Terus akasnya keju lagi Jadi ya kalo buat gue Review nya 7,95 lah Hehehehe Turun sedikit Karena gue Gak terlalu suka keju Oke Sekarang Nih Yang suka Bisa makan keju ya Sama ya Suka keju lah Kurang-turun Turun cuy Nah Sekarang giliran gue nih Makan Cicca keju Sebenernya gue pengen makan Cicmania pizza Cuma ini aja dulu deh Ini pake Saosnya Fagonara Atasnya pake Keju baru Itu yang bener Gok Dia ini pizza Pizza tipis ya Bagus banget Langsung upload Enak Youtube-nya nanti gue nonton Trus Trus Kedil Baku mau dimakannya Anget-angetnya Anget-angetnya Kalo ga anget Kayaknya kurang enak Karena selalu enak Kita pakein sambal Ya kan Gue edit dulu lah Tama-tama musik-musik Segalanya Buat aku Sekarangnya dibalik 7,6 Wow Makan lagi Makan lagi Makan lagi Oke Nah Sekarang guys Kita punya satu temen Yang ga suka keju At all Tapi dia harus makan Karena namanya Juga Bareng-barengan Ya Oke Ini dia udah siap Oke Ralat ya Itu bukanya ga suka keju banget Cuman Kalo misalnya Boleh ga ya Engga gitu Tapi kalo misalnya terpaksa Ya udah gapapa Kalo gitu Berarti dia suka keju Kasih Cuman gagah banget gitu Gue yang Yang keju ditambulin tuh Gue ga suka Ya lah Yang suka keju Ditambulin juga kan Kadang-kadang Iya Kalo gue tuh Engga banget gitu Kayak gini sekarang gue coba Kenapa keju Karena Kenapa ya Kato gue Runggir keju Jadi istinya Cuman keju doang Gitu Misalnya Yang lain-lain tuh Ada meatnya Ada tuna Cuman kayak gini doang Ini kako Kato gue sih terlalu Sepih Cuman keju doang Cuman bagi pecinta Keju sih oke Oke kita coba ya Ah Ah Kan keju banget Kan keju banget ya Masin banget guys Gak gua banget ya udah kasih kecap, kasih kecap, kasih kecap gue sih paling cinta kecap dong, enggak, banyak sih gue di ininya sama, apa sih, tau cuman gue, cocol, 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 ya kan ini nih, cocol nih, cuman gue gak bumbu ciri, hehehe keju banget, gue gak suka banget, asin banget, soalnya ini mungkin pencinta keju sih nih oke, cuman lagi gue gak enam wah, oke, jadi semuanya udah kasih review nih temen-temen disini udah kasih review itu tambangan ada, jadi kita juga mau kasih review itu, kita udah beli apa aja tadi minumannya kan ada empat, terus makanannya dua, tuh abisnya set dua, tiga, empat, lima cantik loh, gaknya dua, tiga, empat, lima ya, dengan makanan semua itu, kita menghabiskan uang dua ratus, tiga puluh, empat ribu, lima ratus, sama pajak, ya, udah sama pajak nih, lima belas persen jadi, ya ini seorang jadi, hitungnya berapa ya, 50 ribu, eh, ya lebih lah ya 60 ribu, eh, 60 ribu ya 60 ribuan lah, 60 ribuan ya, untuk dapet pizza yang ratingnya 8, berarti averagenya sama cireng yang 6,7 dan minuman-minuman yang, ya ratingnya mungkin sekitar 7 lah ya, oke lah ya jadi, kayaknya kalau lo punya waktu dan lagi liburan, gue menang tempat ya, jadi, ini memang tempat ini sekali lagi menangnya tuh di pemandangan dan lo bisa foto-foto gitu, jadi, kalau menurut gua sih ya, kalau lo memang punya waktu banyak gitu ya, dan lagi mau liburan kayaknya ini salah satu tempat yang cocok untuk lo jadiin bahan destinasi ya, rekomendasi destinasi bareng sama temen-temen, kumpul, keluarga ya, buat foto-foto nikmatin indahnya pemandangan Bandung gitu ya, tuh ya, oke paling gitu aja ada yang disampaikan? pokoknya, ya pokoknya, terima kasih untuk pembajakannya temen-temen ada kalian lebih berwarna biar kalian gak bosen liat muka gue lagi, muka gue lagi jadi segitu dulu deh, review kita dari lembang ini lembang? eh kok lembang? maaf namanya aja Dago Mitri ya maaf 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 berarti ada di Dago, bukan di Lembang ya, ya gitu jadi review kita dari apa? oke, pokoknya jangan lupa nonton Youtubenya dan subscribe dan like di channel namanya Fanny Tanita oke, kalo anak kita nya like nya harus lebih banyak kalo dianya sendiri gak apa-apa ya, maksudnya lain waktu, kita ketemu lagi kalo kalian rindu sama pembajakan kita tenang aja kalian di kolom komentar Fanny mana tau lo ada tempat yang mau kita review atau lo lebih seneng Fanny yang nge-vlog atau kita yang nge-vlog oke, udah gitu aja ya oke, bye